Selamat pagi bersama saya di channel MCD Games dan di video kali ini BMCD akan nge-review KD lagi guys ya Yang dimana disini BMCD dipinjemin akun ya guys ya oleh Superbapak thank you ya yang udah minjemin akunnya guys Dan disini BMCD posisinya ada di kerajaan 3251 ya guys yang dimana disini Mau ini guys ya mau KVK 2 kalau nggak salah ya BMCD lihat nih Ini mau KVK 2 guys ya jadi kerajaan ini akan melaksanakan KVK 2 pada bulan 12 tanggal 10 kurang lebih seperti itu ya guys Ya dari kita raya nya seperti ini tanggalnya dan BMCD penasaran untuk kerajaan ini katanya itu banyak pemain Indonesia nya guys Dari info yang punya akunnya katanya kerajaan 3251 ini banyak ini ya guys ya banyak pemain Indonesia Oke kita klaim dulu nih guys ya walaupun wooden wooden chess ya tapi tidak apa-apa ya Jawa-jawa F2P itu harus klaim apa aja ya guys ya Oke disini gue dapet 7 walaupun gak ikut barbarian ya Oke jadi ini adalah aliansi top 1 kayaknya guys ya karena disini dia menang KVK 1 guys ya Menang KVK 1 ya untuk kerajaan 3251 karena ada bintang ya guys Jadi ini kerajaan memang bagus sih menurut pengen sini bagus untuk ditempatin ya guys ya Oke kita bahas aja langsung untuk top 1 dan top 2 nya di aliansi ini tapi untuk sebelum lanjut untuk membahasnya alangkah baiknya tonton intronya dulu guys Oke Oke guys jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung saja review akun yang ada di kerajaan ini ya guys ya Dan menjadi penasaran ya dari top 1 sampai top berapa nih BMC di review ya dari segi namanya mereka kompak ya Sampai berapa ya kompaknya Oh sampai aliansi top 8 guys ya dan sini ditandain dengan huruf gede dan huruf kecil belakangnya guys H51 tapi ini kerajaan kompak sih nama aliansinya guys ya Oke kita review dari top 1 nya dulu ya guys ya Dari segi power aliansinya itu kurang lebih sekitar 5B ya guys 5,4B dengan leadernya itu Liete ya kita lihat anggotanya guys ya penasaran nggak anggotanya nih Aaaaaaaah Anjir anggotanya Cok Astof Walaajib Anjir kini ya Cok Astof Walaajib Anjir kini ya Cok Astof Walaajib 200 juta Cok tapi ini akun akun tua ya guys ya Ini akun tua ya Tapi 200 juta Ini sih gila sih KVK 2 bakal keras nih mereka KVK 2 yang lawan kali ini bakal kewalahan kayaknya guys ya Tapi belum tentu ya kita lihat dulu aja nanti lawannya ya Disini power kingnya itu 200 juta ya guys ya Terus disini penjabatnya itu ada Icebeard dengan 82 juta ya guys ya yang ini Icebeard itu 80 juta ya Nibela 82 juta juga ya guys Gila top satunya ini Keras ini Cok 95 juta Titan 46 ya guys Jadi disini ada penjabatnya yang ngeri-ngeri ya guys ya Termasuk kingnya juga itu ngeri guys ya Anjir ini 200 juta Cok 3 akun 80-an ya guys ya 80 ke atas dan sisanya 40-an ya Dan yang paling kecil ada Rin ya Kayaknya ini mah akun di KD ini ya Oke langsung kita ke rank 3-nya Di rank 3-nya ini Anjir ada 100 Cok Anjir 110 2 orang ya power gede ya guys ya Gue tandain loh 2 orang power gede guys ya Terus ini ada yang Anjir ada lagi Cok 3 aja ya 100 juta 3 orang ya 3 orang Ini siapa ini Eh 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 Satu lagi Satu lagi Nah yang satu lagi kok ini Cok Apa ini Meme 3249 Prajurit 3250 Prajurit 3251 Anjir Separtan Cok 3252 Macul Macul Anjir Cok Wih Kayak kenal ini Kayak kenal Cok Kenalin ya Kenalin aja lah Oke lanjut aja ya guys Disini ada Cabul ya Namanya keren sekali ya Disensor ya Nama Cabul ya Itu keren sekali ya Dengan foto kucing Hmm Disini dia Memiliki power 25 juta Tadi ada foto akribut Penasaran gue Oke Foto akribut Wow Disini dia menang Cik Anjir Di peringkat 198 Loh Champion Orang-orang bisa ya Pada rajin-rajin guys BMCD itu jarang Main kayak gitu Anjir Olympiad itu Paling sekedar Happy aja Dapetin 2 Palport itu Udah seneng guys ya F2P udah seneng guys Disini Oh dia bagi-bagi Tips akribut Ini ya Kafa ya Oke ini power 25 juta Dari namanya Indo ya guys Ada Cabul Ada Eya juga nih 24 juta Orang Indo semua kah Oke tadi Yang 100 juta Berapa orang tadi Ya 1,2,3,4 Ini ada ya Lagi nih Wow ini akun kedua Akun tuanya nih guys Tadi fotonya ada Di R4 ya Ada berapa tadi 1,2,3 3,4 Ini 5 ya guys 5 orang T5,6 Sugar,free,and,girl 6 orang Cuy 100 juta Gila 7 enggak tuh 7 enggak tuh 7 orang 100 juta Ya guys ya 100 juta 7 orang Oke Untuk power Rata-rata Ring 2 nya itu Kisaran 20an Ya guys ya 20 juta Terus ring 1 nya itu Ring 1 nya itu Wah ada lagi Cuy 100 juta nya Anjir Akun keduanya kah Nggak tahu Dan ini termasuk Yang punya akun ya Supra Bapak Di peringkat yang 1 guys ya Oke Bamsi disimpulin nih Top 1 ngeri-ngeri ya guys ya Sangar-sangar ya Oke Kita langsung lanjut ke Top 2 nya Karena di top 1 Sangat ngeri Apakah top 2 nya Akan sengeri Top 1 guys Kurang tahu juga ya Kita coba ya Oke Disini ada Aliansi House of Retribution Ya guys ya Dengan total power 3,1 B Dengan Leader nya itu Soul Leader Kita coba Lihat anggotanya Senggeri apa Oke Jadi disini Bamsi dilihat Untuk para penjabatnya Yang ngeri Yang udah buka T5 Baru 2 orang Katakan aja Si Crash ini Udah buka T5 Dan disini Bamsidi ngebak ya Nggak ada fotonya Jaringannya nge-lag Biasa Jadi mohon maaf Yang kalian Yang pajang foto-foto Cantik Atau foto-foto ini Maaf ya Bamsidi nge-lag Ini Jadi fotonya kosong Atau emang Sengaja ini Sengaja dikosongin Gak tahu juga Ini ada 3 orang Yang 40 Oke Kita lihat Nama-namanya Sih Ada yang Orang luar juga Jadi Campur Kayaknya Inter ini Untuk top 2 Oke Ada Vietnam Venom Terusnya Ini Power rata-rata 20 juta Untuk top 2 Berarti ini Bamsi disimpulin Untuk Alliance Top 2 Itu Ini Untuk Nampung Orang-orang Pribumi Orang-orang Pribumi Yang Asal Dari Kerajaan Ini Yang Sudah Berjuang Dari Awal Dari Segi Power Ini Potoy Baru Muncul Dari Segi Power Itu Rata-rata 20 Juta 20 Juta Ke atas Sama 20 Juta Ke bawah Oke Bagus Top 2 Ini Ada 64 Juta Sible Mantep Kill 300 Tidak Terlalu Buruk Top 2 Rang 2 Rang 2 Itu Power Rata-rata 20 Juta Oke Disini Tidak Ada Lagi 100 Juta Langsung Kita Lanjut Ke Top 3 Ya Bersi Rivi Top 3 Kali Disini Top 3 Ada Alliance House Of Lannister 2 Dengan Total Power 2,7B Dan Lider Itu Kali Ya Namanya Kali Oke Menarik Sekali Kita Coba Lihat Oke Disini Penjabatnya Dan R5 Sangat Ngeri Dimana Mereka Sudah Buka T5 Lidernya 78 Bede Sama BAMC Dia Mimpin Aliansi Power Masih 20 Gimana Itu Masih 10 Serat Amat Gimana Oke 70 Juta Cui Cuman Fotonya Gak Ada Gimana Nge-lag Ini HP Mohon Maaf Ya Guys Tapi Disini Dari Penjabat Ada 123 4 Katakan Nah Ini Mau Open T5 Semoga 5 Orang Berarti 5 Orang Yang Ngeri Untuk Di Aliansi Top 3 Cukup Bagus Lanjut Kita Kering 3 Ngering 3 Nya Itu Power Rata-rata 20 Juga Guys 20 Juta Rata Rata Kebawah Ada 60 Juta Juga Mantap Sih Cuy Dari Total Power Stabil Stabil Oke 20 Juta Semua Kita Ke Range Satunya Range Satunya Sih Standar Standar Ini Standar Motor Bukan Standar Standar Power 20 Juta Ada 15 Juta Paling Kecil Mungkin Mungkin Ini Orang Dalam Biasa Kalau Ada Orang Dalam Itu Gampang Di Game Ini Intinya Punya Orang Dalam Lu Bisa Jadi Menang Oke Kita Lihat Apa Ya Range Jumlah Kill Dulu Guys Karena Kita Tadi Lihat Aliansinya Disini Jumlah Kill Dimenangin Oleh Top Satu Jelas Apa yang Dilihat Langsung Aja Di Jumlah Kill Individu Jumlah Jumlah Individu Disini Yang Top Satu Itu Udah Jelas Ada Yang Power 200 Juta Ya Dengan Total 9 B Ngeri Ngeri Oke Kita Langsung Ke Power Individu Kita Hitung Ulang Tadi Ada 98 Coba Kita Hitung Dari Top Satu 200 Juta Top 200 Ada Tiga Orang Yang 100 Juta Ya Menarik Wah Ada 10 Orang Ternyata 11 11 11 11 11 11 Orang Kita Kebawa Lagi Lagi Coba Ranking 300 Berapa Ranking 300 Gue Penasaran Ini Om Supra Ini Dia Di Peringkat 127 Ini Cukup Bagus Masih Bisa Bersaing Akun Karena Ada Ini Karena Ada Pemain Ini Kidul Cuk Tegi Cuk Sama Yang Di Kerajaan 33 Jadi Ada Yang Pemain Migrasi Di Kvk 2 Lompat Lompat Tapi Tidak 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 Bersaing Di 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 Top 10 Alliance Atau Top 5 Besarnya Kalau Kalian Maksa Ya Ini Bersidi Lampat Ya Guys Karena Sekurang Pelan Pelan Sambil Sambil Bikin Kopi Santai Dulu Ya Oke Oke Disini Sudah Sampai 300 Dengan Total Power 20 Juta Jadi 300 Orang Ke Atas Itu Sudah Masuk 20 Juta Guys Ini Kerajaan Bakal Jadi Veteran Kayaknya Di Kvk 2 Ini Bakal Menang Atau Kalah Gak Gimana Ya Bakal Menang Atau Kalah Gak Tahu Juga Kita Lihat Aja Nanti Gimana Di Kvk 2 Nanti Ini Oke Disini Oh Ini Ada Gem Ya Tak Paculin Ya Pak Supra Ini Sudah Pulang Ini Pasukannya Bang MCD Ijin Untuk Macul Ya Oke Jadi Disini Bermuda Review Top Satunya Sampai Top Tiga Yaitu Polra Bagus Semua Untuk Aliansinya Lumayan Sih Untuk Kvk 2 Cuman Di Top 1 Yang Paling Gede Oke Sekarang BMCD Akan Penasaran Dengan Akun Ini Guys Jadi BMCD Akan Bongkar Kita Bongkar Bongkar Item Ada Berapa Om Supra Ini Oke Disini Ada Koleksi SDA Cukup Banyak Cukup Buat Kvk Kvk Tingkat Lagi Rajin Lagi Barbarian Disini Speed Up Kayaknya Udah Dipakai Sama Om Supra Udah Kepakai Push Power Untuk Akribut Ini Udah Bagus Ini Akribut Infantry Supra Main Infantry Kayaknya Oke Untuk Action Point Juga Lumayan Masih Bisa Bersaing Di Kvk Oke Palputnya Habis Om Supra Kemana Palputnya Dipakai Kemana Ini Kita Coba Lihat Komandannya Oke Disini Komandannya Om Supra Memakai Charles Martel Dengan Level 60 Dan Aids Dua Komandan Legend Udah Level 60 BMC Belum Ada Dua Komandan Baru Satu Disini Martel Udah Cakep 5511 Ini Buat F2P Pattern Kalian Udah Cocok Ya Pakai Ini Oke Mantep Ini Guys Yang Expertise Udah Banyak Juga Epic Oke Untuk Komandannya Dari Om Supra Segini Karena Emang Ini Akun F2P Kok Lo Tahu Bang Akun F2P Ya Ini Kalian Bisa Lihat Lambangnya Belum Pernah Top Masih Ada Lambang Jayanya Oke Mungkin Sekian Dulu Untuk Review Dan Untuk Posisinya Ini Yang Megang Sekarang Ini Aliansinya Om Supra Yang Di Top Satu H51L Dan MCD Ingin Tahu Lagi Nanti Di Smos Dan Ngga Lupa Di Sesu Suku STRENG